Terima kasih telah menonton Dan apa yang perlu Anda ketahui Untuk mengerjakan inverse transformasi Laplace ini Anda paling tidak Anda sudah tahu Bagaimana menggunakan metode untuk partial fraction Berikut saya akan berikan contoh untuk mengerjakannya Misalkan saya punya Fs Seperti yang saya tuliskan ini Lalu tujuannya kita mau cari siapa itu Ft Kalau kita mau cari Ft Itu sama saja dengan kita mencari Laplace inverse dari F besar S Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah Kita perlu men-split si Fs yang ini Terhadap beberapa fraction Atau kita sering sebut namanya adalah partial fraction Jadi Fs ini Saya tuliskan kembali Kita lihat bahwa bawahnya atau penyebutnya Bisa difaktorkan atas S dan S2 plus 4 Seperti itu Nah, kemudian kita siapkan Kita siapkan dua fraction Yang penyebutnya merupakan faktor dari S dikali S2 plus 4 Maka saya punya S dan S2 plus 4 Seperti itu Karena ini penyebutnya adalah S pangkat 1 Maka pembilangnya adalah Katakan saya punya A Dimana A adalah suatu konstanta Kemudian untuk fraction yang kedua Karena saya punya S pangkatnya adalah 2 Maka penyebutnya saya Misalkan Bs plus C Dimana B dan C adalah suatu konstanta Maka tugas kita sekarang adalah Kita mau cari siapa A, siapa B, siapa C Yang memenuhi persamaan ini Caranya adalah Ingat penjumlahan dari pecahan Saya punya ini A dikali S2 plus 4 Untuk menyamakan penyebutnya Saya punya Bs plus C dikalikan S Maka kita punya S dibagi S2 plus 4 Untuk yang kiri silahkan ditulis ulang kembali 8s kuadrat min 4s plus 12 Perhatikan bahwa penyebutnya sudah sama Otomatis kita hanya fokus pada pembilangnya saja Ya pembilangnya saja yaitu 8s kuadrat sampai 12 Harus sama dengan perkalian A Terhadap S kuadrat plus 4 dan seterusnya Nah perhatikan bahwa kita punya 8s kuadrat min 4s plus 12 Adalah A S kuadrat plus 4A ditambah B S kuadrat plus C S Seperti itu Nah arti sama dengan jelas bahwa ruas kiri harus sama dengan ruas kanan Maka saya akan mulai dengan mengumpulkan koefisien dari variable-variable S Pertama saya kumpulkan variable S kuadrat Untuk variable S kuadrat Saya punya koefisien dari ruas kiri adalah 8 Maka saya tulis 8 Akan sama dengan S kuadrat di sebelah kanan Terdapat koefisien A Maka saya tulis A Juga ada B S kuadrat Sehingga saya tulis B Itu baru untuk S kuadrat Selanjutnya adalah Kita memiliki variable S saja Saya tulis untuk S Koefisien untuk S di sebelah kiri Di ruas kiri adalah min 4 Sehingga saya tulis min 4 Sedangkan untuk S di sebelah kanan Kita lihat bahwa di sini Hanya ada C S Sehingga untuk di ruas kanan Saya tulis koefisien S adalah C Yang terakhir adalah konstanta Untuk konstanta Ruas kiri hanya mengandung 12 Saya tulis 12 Untuk ruas kanan hanya mengandung 4A Maka kita memiliki sistem persamaan linier Dari sini saya peroleh bahwa A adalah 3 Kemudian C adalah min 4 Karena A sama dengan 3 Sedangkan A plus B sama dengan 8 Maka B otomatis adalah 5 Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih.